Terima kasih. Oke, baru satu ya ini. Oke, nah ini sudah muncul Bapak-Ibu sekalian dengan menggunakan aplikasi ini atau dari kelas point ini kita bisa memetakan Bapak-Ibu sekalian misalnya kalau dalam hal ini saya ingin tahu asalnya Bapak-Ibu sekalian dominasinya dari mana. Nah ini tulisan yang besar, ini melambangkan bahwa Bapak-Ibu lebih banyak mengetik di kata tersebut. Misalnya di sini adalah Bandung itu yang paling besar ya, berarti mayoritas Bapak-Ibu yang bergabung di kelas point ini berasal dari kota Bandung. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi dengan menggunakan ini, nah ini siapa saja yang menjawab dari kota Bandung nih? Ada Ibu Olia, Bu Erteine, ini Bu Heni Marlia, Bu Ruri, Bu Tiara, Bu Ilap, Bu Nurul, Bu Diana, Pak Ahmad Sutisna, Pak Nurdin. Wah ini dominasinya Ibu-Ibu semua ya. Wah malam hari ini Ibu-Ibu masih on fire saja ini untuk belajar ya. Oke nggak ini ya. Baik Bapak-Ibu sekalian ini salah satu dari kegunaan dari kelas point ini. Nah misalnya ini kita gunakan untuk pembelajaran, apakah yang bisa kita lakukan? Banyaknya Bapak-Ibu sekalian misalnya menggunakan untuk menemukan ide, ide apa saja. Nah siswa yang kadangkala itu untuk menyampaikan secara langsung itu belum punya keberanian dengan menggunakan kelas point ini cukup mengetikkan di gadget mereka, maka mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya tanpa harus berbicara. Ini salah satu solusi saja walaupun bukan solusi mutlak ya karena memang keterampilan untuk berbicara itu harus dilatih. Namun bagi anak-anak yang masih belum berani itu kita kasih fasilitas ini gitu untuk memancing kreatifitasnya itu biar keluar seperti itu ya. Oke Mbak, dia bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Oke, nah ini tadi asalnya Bapak-Ibu sekalian ya. Sekarang nih Bapak-Ibu mengajar di jenjang apa? Nah ini saya pengen dominasinya Bapak-Ibu sekalian itu mengajar di jenjang apa nih? Jenjangnya berarti SD, SMP, SMA, PAU, TK, atau mungkin universitas dan sebagainya. Kalau tadi disampaikan sama Mbak Rere itu mayoritas ada di SD. Nah ini coba kita buktikan nih, 200 orang yang bergabung di kelas point ini, dominasinya apa? Apakah benar SD ataukah ada yang melebihi dari SD-nya gitu ya? Nah ternyata SD-nya masih dengan tulisan huruf yang lebih besar. Ada 59 itu di sana ya, Masya Allah. Ini berarti memang benar dari awal tadi dominasinya ada di SD. Tapi persebarannya kan apakah hanya di SD saja? Nah ini ada mahasiswa juga, Masya Allah ini berarti masa depan ini ya. Kedepannya ada generasi penerusnya. Nah ini di mana, mahasiswa ini ya, mahasiswa dari mana ini nanti ya. Oke, nah ini juga ada Madrasah Sanamiah MTS berarti ya. Ada MI, ada MI atau SD. Nah ini ada juga yang menampilkan sekolahnya SD Negeri 10, Kuala Merbau. Di mana ini saya nggak tahu ya, Bu Era Fazira ini ya. Oke, nah ini Bapak-Ibu sekalian ternyata persebarannya sudah cukup merata ya. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada PAUD juga. Eh, PAUD mana tadi? Oh nggak ada ya, MI ya. SMP, SM, oh tadi mungkin SMK yang belum ada ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian barangkali nanti kedepannya SMK akan muncul ya. Sebagai peserta yang baru seperti itu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita tutup dulu jawabannya. Nah ini peserta yang bisa ikutkan hanya sebatas itu saja ya. Nah, padahal peserta yang lainnya itu pengen ikut juga merasakan. Nah, ini mungkin kita beri kesempatan dengan cara bagaimana Bapak-Ibu sekalian kita buka kelas yang baru atau kode yang baru sehingga nanti yang 200 orang ini otomatis akan keluar, akan dikeluarkan. Nah, nanti silakan Bapak-Ibu bergabung dengan kode yang baru. Nah, ini memberikan kesempatan bagi Bapak-Ibu yang tadi belum sempat bergabung, silakan bisa bergabung. Yang tadi sudah bergabung, apakah boleh bergabung lagi? Boleh, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini dengan diulang-ulang seperti ini, semoga Bapak-Ibu semakin paham. Oh, ternyata untuk bergabung caranya seperti ini. Nah, semudah membalikan telapak tangan. Hanya pencet satu link saja, kita sudah bisa masuk ke sini. Nah, ini sangat cepat, Bapak-Ibu sekalian. Bayangkan ini berapa detik ya. Ini sudah hampir 100. Nah, ini sudah lebih dari 100 sekarang ya. Dalam waktu kurang dari 5 detik. Nah, ini sangat cepat untuk membuat kelas. Anak-anak bergabung, peserta pelatihan bergabung, ini sangat cepat sekali. Dan untuk memenuhi 200 peserta, kapasitas peserta ini. Nah, ini hanya butuh waktu berapa tadi ya. Oke, ini mengajar di jenjang apa? Ini kita lanjutkan saja nih. Nah, sekarang nih, Bapak-Ibu tadi, kira-kira kalau di daerahnya itu punya makanan khas apa ya? Nah, ini mungkin waktunya agak banyak, nggak apa-apa ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini silakan di klik yang di tombol di HP-nya itu untuk memfoto, kemudian fotokan. Kalau misalnya mau upload dari Google, apakah boleh? Boleh. Kalau misalnya di sampingnya ada pisang goreng, ada apa? Boleh, mau ditampilkan? Boleh ya. Tapi kalau misalnya di sana ada makanan khas dari tempat Bapak-Ibu sekalian, boleh nih ditampilkan. Sehingga kita bisa tahu tadi, yang dari Bandung itu makanan khasnya apa, kemudian yang lainnya apa. Nggak apa-apa Bapak-Ibu, ini santai saja dulu. Oh, ada mie sagu meranti. Nah, ini kayaknya dari luar jawa kalau ini ya. Enak itu ya. Saya belum makan soalnya. Oke, ada bakso, ada rendang, ada gudeg. Jogja nih ya, gudeg ya. Tapi Solo juga ada nih, manis. Oke, ada tajin, palapa. Makanan mana ini ya, Pak Jeffrey ya? Tajin. Kalau tajin tempat saya air itu ya, sisa dari ini. Ada beras ya? Menanak nasi. Menanak nasi itu kan biasanya airnya ada di atasnya itu diambil. Itu namanya tajin itu ya. Enak, waktu kecil suka itu makan asin-asin gimana gitu. Oke, ini ada Batakor. Wah, ini Batakor enak. Ini buat camilan, semasa hujan kayak gini ya. Seblak, ada Kasaumi, Wakatobi. Namanya ini ya, ada Coto Makassar. Wah, ini hot banget ini ya. Oke. Nah, Lidre. Nah, dari sini kita bisa, wah, makanan khas. Ada Aprilianus Halawa. Ini ya. Mungkin salah yang diklik kali ya. Dikasih bintang ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Ini kesalahan aja sih, enggak apa-apa. Belajar dari kesalahan, besok enggak salah lagi. Kalau belum pernah salah, bisa jadi nanti besok yang salahnya. Oke, nah ini dengan menggunakan media ini, kita bisa tahu Bapak-Ibu sekalian bahwa makanan di tempat Bapak-Ibu itu berbeda-beda. Dan bisa jadi satu daerah pun akan memposting yang berbeda-beda. Nah, ini kita bisa mengumpulkan data itu lebih mudah. Jadi, pengumpulan data dengan menggunakan beberapa audien. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Ada lotek. Oh, enak nih lotek ya. Oke, nah ada mie ayam. Wah, mie ayam ini makanan seribu umat ini ya. Dimanapun ada ini. Kapurung. Apa ini? Kapurung ya. Oke, nah itu Bapak-Ibu sekalian. Itu makanan dari mana ya Mbak Tia ya? Kalau Mbak Kapurung itu ya. Mie Aceh, wuih, kemarin ketika main akhir tahun itu ke mana Pandeglang, Banten itu disajikan itu kemarin. Enak banget itu. Cocok. Menunya cocok di lidah juga. Biasanya saya nggak terlalu suka sama mie, tapi makan itu enak. Oke, ada papeda. Wuhh, cocok nih. Enaknya. Rujak cingur. Wah, enak nih. Tapi jangan banyak-banyak ya, pedes. Oke, lanjut lagi. Ada nasi lengkok, gado-gado, dan sebagainya. Oke, Bapak-Ibu sekalian ini ya. Jadi keberagaman dari makanan yang ada di Nusantara seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Nah, bayangkan kalau misalnya media ini kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, kita bisa mengumpulkan banyak informasi dari siswa itu dengan menggunakan ini. Nah, ini dengan gambar. Apakah dengan suara bisa? Bisa, Bapak-Ibu sekalian. Nanti kita akan praktekan yang menggunakan suara. Nanti bisa. Kalau misalnya guru paut ingin meminta muridnya untuk menyanyikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Nah, itu boleh juga. Tapi nanti kalau paut harus dengan pendampingan orang tua ya. Karena memang kalau anak seperti paut ya, setingkat paut, belum bisa untuk menggunakan aplikasi seperti ini. Oh iya, Mbak Rere, kalau misalnya ada komentar ngomongnya terlalu cepat, ini nanti tolong disampaikan. Karena kadang-kadang saya suka ngomongnya enggak terkontrol ya. Losdol aja itu remnya kelupaan diincek. Oke, ya. Oke, baik, Pak. Belum ada ya. Masih aman ya. Oke, baik. Cukup ya, kayaknya banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita masih main-main... Terima kasih telah menonton!